Terima kasih Bapak. Jadi hingga pukul 9 tadi PT. POS sudah menyalurkan BLTBPM di 482 kabupaten kota dengan jumlah 12.701.985 KPM. Diharapkan minggu ini PT. POS sudah melakukan pembayaran BLTBPM minimal 90 persen dari target KPM yaitu sebesar 18.585.000 KPM. Nah kita sudah menyerahkan semuanya seluruh data ke PT. POS 100 persen. Memang ada beberapa daerah yang misalkan seperti saya sebutkan sebelumnya di pegunungan di daerah Papua, Papua Barat itu kami akan melakukan sekaligus karena kemarin untuk supaya mereka tetap bisa menerima kami tidak padankan dengan kami hanya nama saja tapi kita akan bekerjasama dengan Duk Capil untuk penyaluran sekaligus perekaman di Papua dan Papua Barat terutama di daerah-daerah yang pegunungan. Itu kita akan serahkan karena aksesnya itu sulit. Jadi PT. POS dengan kita akan menyiapkan pesawat khusus untuk kita kesana dengan Duk Capil sekaligus perekaman. Itu yang kita lakukan harapan kita di bulan ini kita tuntas 100 persen. Kita sehari rata-rata bisa transaksi sekitar 2.900.000 sekian setiap hari transaksinya. Nah kemudian yang ingin kami sampaikan kami juga mendapatkan tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan itu sebesar 400 miliar sekian. Nah itu akan kami gunakan untuk di bulan Desember kami akan menyalahkan kurang lebih sekitar targetnya anak yatim biatu itu 946.863 anak per anak 200.000 per bulan. Nah kemudian ini yang baru yang kami usulkan adalah lansia tunggal di atas usia 80 tahun yang mereka tidak ada yang ngerawat sendiri jumlahnya ada 334.011 jiwa itu kita berikan makanan setiap hari nanti makanannya uangnya bisa dititapkan ke PRT, PRW untuk mereka setiap hari memberikan makanan terutama lansia yang mereka sudah tidak berdaya dan dia tidak ada keluarganya. Jadi lansia tunggal. Totalnya tadi jumlahnya targetnya adalah 334.011 orang. Kemudian juga penyandang disabilitas ini bulan Desember kita akan bagikan. Penyandang disabilitas itu 98.934 orang. Jadi nilainya perharinya 21.000 untuk sesuai dengan jumlah harinya. Jadi kalau yang lansia tunggal itu 31 hari kali 1 bulan kemudian penyandang disabilitas 31 hari 1 bulan. Nah kemudian kami ingin menyampaikan data jadi penerima bantuan sosial itu bukan hanya dari kementerian sosial. Ada penerima bantuan sosial ada yang di Bukunakar ada juga yang dia subsidi gas ada juga subsidi listrik. Jadi penerima bantuan bukan hanya di kami. Kalau dia tidak terlalu miskin dia misalkan di kelompok kami dia ditawari gas gak mau karena dia gak punya kompor gas. Maka kemudian itu untuk grade yang lebih atasnya seperti itu. Jadi kalau ada tanya kenapa BPS angkanya sekian mereka akan gak nerima bantuan itu tidak betul. Karena ada subsidi listrik, ada subsidi gas, ada subsidi kesehatan, ada subsidi BPJS kesehatan, ada subsidi pendidikan. Jadi kalau mereka tindak nilai bantuan itu tidak betul. Kami menangani masalah data ini dengan kemenaker sudah kita matching dengan data kita supaya tidak ada double. Sudah clear kami sudah bisa sampaikan kemenaker kami juga rutin memberikan data ke BPJS kesehatan. Jadi kita klinseng kemarin sekitar bulan Oktober tahun lalu itu sudah clear kami. Bahkan untuk ini KPK menilai kami 100 untuk PBI, PBIJK untuk kesehatan. Kemudian yang berikutnya, jadi pada saat awal kami terima, saya menerima data ini memang tidak ada desil. Dan menurut kami, menurut kami kenapa? Karena setelah itu memang kemudian kan ada COVID dan sebagainya. Sehingga kami harus menyalurkan juga. Nah permasalahannya adalah, permasalahannya untuk apa kita juga lakukan itu di Kementerian Sosial. Karena bantuannya sama, kecuali saya bisa memberikan oh ini yang parah kita bantu lebih. Enggak, karena bantuannya sama berupa PKH dan BPNT. Jadi akhirnya sudah kita lari dengan jalan ini. Nah tapi yang utama adalah kita kembalikan sesuai dengan Undang-Undang 13 2011 bahwa data itu berasal dari daerah. Jadi sejak bulan awal tahun 2021 itu data kita kembalikan ke daerah. Dan daerah ngoreksi, bahkan sampaikan apa bisa. Di Papua itu ada empat daerah, Supiori, Bintuni, saya lupa yang duanya. Itu dia sudah melakukan pembenahan data 100 persen. Jadi itu dilakukan kita kembalikan. Tapi yang ganda, yang itu, itu yang kita tangani. Berikutnya seperti itu. Ini ada pertanyaan itu Bapak, mohon maaf. Kemudian yang kemiskinan ekstrim, saat ini kita lagi padukan. Tapi kami sudah berjalan. Jadi kami sudah berjalan mulai bulan kemarin, tiga bulan yang lalu kita sudah tangani. Jadi bukan perilakunya bukan hanya dia menerima bansos, tapi kita perbaiki rumahnya, kemudian kita berikan usaha. Mereka ingin usaha apa? Misalkan itu tergantung mereka, bahkan sekarang ada yang sudah pendapatannya 6 juta. Mereka siap, nanti tahun depan mereka tidak terima bantuan sosial. Itu dari miskin ekstrim. Seperti itu kira-kira. Kemudian karena kami ada dua, jadi whistleblowernya KPK itu ada di kami untuk cek bansos. Terus kemudian jaga bansos. Karena banyak sekali, maka kemudian silahkan, kami punya komen center 24 jam. Jadi di situ bisa telepon, bisa langsung ditangani. Karena banyak sekali, dari Menpan satu, dari KPK dua, dari kami satu. Jadi ada empat pengaduan ini, belum usul sangga dan sebagainya. Saya kira begitu.